Intro Konnichiwa minasan Kali ini aku mau review kerajinan tangan yang ada di market Kubasari, Jalan Gajah Mada, dan Pasar Bali Pokoknya ikutin aku terus ya Terima kasih telah menonton Oke minasan, sekarang kita udah nyampe di tokor lukisan Krishna Ayu Toko ini menjual berbagai macam lukisan dari tangan pelukis yang berbeda loh Terima kasih telah menonton Oh ya minasan, untuk sedikit pengetahuan yang bisa minasan ketahui Seni lukis di Bali memang sudah berkembang dari zaman prakogera Perkembangannya memang cukup besar Apalagi di saat Bali dijadikan daerah tujuan wisata Sekarang ini banyak kita temukan hasil karya seni lukis yang dijual di berbagai tempat tertentu Seperti Pasar Seni dan Pasar Ole-Ole Terima kasih telah menonton Lukisan yang ada di tokoh Krishna Ayu ini yaitu Lukisan romantisisme merupakan imajinatif dan dramatis Lukisan naturalisme, kemiripan gambar yang akan dilukis Dan berbagai macam aliran lukisan lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke minasan, setelah kita lihat lukisan Aku mau review lagi nih, souvenir yang ada di market kubasari Kerajinan tangan atau souvenir yang dijual disini Mulai dari mainan kunci, gelang, kalung, tas, topi dari rakan dan berbagai jenis kerajinan tangan lain Market kubasari merupakan pasar kerajinan tangan Jadi harga disini murah-murah lho Selain murah, di market kubasari, kerajinan tangan dan supermernya unik-unik dan lucu-lucu Oke minasan, mungkin cukup sampai disini Lihat video aku kali ini Nanti aku bakal upload dan review lagi Tentang kerajinan tangan yang ada di market kubasari, jalan gajah-gajah dan pasar Bali Mereka terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!